Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya, let me start by saying Basmalah together Bismillahirrahmanirrahim Oke, good Ya Good morning everyone Are you very well today? Sehat semua ya? Ya Oke This moment I will continue the discussion Really with the academic writing Ya I've shared the powerpoint Ya Saya Viewnya saya Screen Ya Oke How to develop A better academic reading Ya Sudulnya how to develop A better academic reading Ya Sebelumnya saya minta tolong Kameranya dinyalakan ya Kameranya dibuka ya Mas Muhammad Rizkon Mbak Nur Faidah Rodotus Mana Mbak Rodotus Ya Vivik Khoidah Fabriani Alvia Harriadi mana mas Harriadi ada double R Bagas Mas Bagas Ya Oke Ya tergantung koneksi Internetnya ya Oke I'd like to continue With the discussion Ya How to develop A better academic writing Ya Nah How to develop Academic writing I give you The instance of Language research Ya Di contoh-contoh Tulisan yang bagus Ya Dari tulisan ini Anda bisa membuat Apa ya Semacam Kira-kira kalau Anda nulis begini Bisa enggak gitu Apa Sama topiknya Ya Academic reading ability Is correlation to mastery of syntax And knowledge of text organization Ya Ini penelitian korelasional Ya Nah itu nanti Siapa yang ngajar metodologi Di Semester ini Siapa yang ngajar metodologi Siapa Mister Mister Hanung ya Ya Jadi Apakah itu penelitiannya Korelasional Apakah itu Metodenya eksperimen Kuasi Eksperimen Nah PTK itu Enggak boleh dicampur-campur Ya Misalnya PTK Kemudian ada product moment Ya Pakai SPSS Dan sebagainya Nah itu Perlu di Klarifikasikan Ya Oke Nantilah Itu metode Tanya pada ahlinya Kemudian Effectiveness of peer feedback In teaching writing Ya Efektivitas Peer feedback Jadi Sesama teman Memberikan Masukan Ya Viewed from student anxiety Ya Kecemasan dalam belajar Ya Karena gurunya galak Gak bisa mikir muridnya Nah itu sering terjadi Ya Atau anak pandai Tapi kok Mengerjakan tes Gak bisa Karena takut pada guru Ya Ada lagi Developing speaking competence Using cooperative learning method Ya Mengembangkan kemampuan bicara Dengan Metode Cooperative learning Ya English Glocalization Nah ini Glocalization itu istilah terjemahan Ya Istilah ilmu penerjemahan Ya Belum banyak ya Belum banyak judul-judul Kaitannya penerjemahan Ya Jadi bagaimana guru Memberikan latihan terjemahan Kepada siswa From english into indonesian Atau indonesian into english Ya Yang bisa diterapkan Mungkin penelitiannya di kampus Ya Kalau di sekolah Mungkin Apakah ada pelajaran translation Saya gak tahu Ya Zandra analysis of sales promotion letter Ya Ini Budiah Christina Profesor Dia Christina Itu disertasinya Tentang Zandra analysis Ya Content analysis Nah Ada penelitian etnografi Etnografi itu penelitian Budaya Ya Budaya Pada kepercayaan guru Pada literasi Based teaching Metafungsi Teks ilmiah Dalam bahasa Indonesia Pada jurnal ilmiah Ini pakai Systemic Functional Linguistic Ya Model membelajari Bahasa Inggris Berbasis inquiry Ya Nah Perlu Anda pahami Bahwa Memang Anda harus Banyak membaca Ya Harus banyak membaca Mbak Anish Satur Guyang Guyu Ya Ya Kayaknya mau menjawab Itu kalau saya tanya Nanti ya Oke Jadi You should be able to Read a lot Ya You should be able to read a lot So that writing Will not be a burden For you Ya It is not a heavy load For you It is Your hobby Ya Gimana caranya Supaya menulis itu Menjadi hobi Menjadi sesuatu yang Menyenangkan Ya Ya Mbak Rodo Tusiha itu Lagi PPL Bagaimana itu Ketua Ewang Loro Ada tamu-tamu ya Ya Oke Saya tunjukkan Yang saya umumkan Tadi Tadi itu ya Ya Jadi Menulis secara Bebas Ya Menulis secara Bebas Ya Ya Jadi kalau Anda menulis Ya Ini kalau Anda Ustadz-ustadah Lagi nulisnya Kewajiban menuntut ilmu agama Itu monggo Kalau Anda suka menulis Nah ini ada link-linknya Jadi Ini kebetulan saya Sedang punya project Untuk Nulis bareng ya Ini saya belikan domain My.id Ya Namanya Blognya Opoto My.id Ya itu Sedang saya proses itu Ya Nah nanti Anda Kalau posting di sini Nah nanti Ini dikirim oleh banyak orang Ya ini saya sedang Mengumpulkan Ya Tujuannya apa Supaya Anda Punya Free writing Ya Menulis tanpa tekanan Ya Banyak loh Mahasiswa itu Menulis dalam tekanan Ya Nyatanya Kalau Ujian tengah semester Nanti Kalau dicek Plagiarismnya Bisa sampai 60% 80% Jadi sekarang Tidak bisa Orang Kopas dari internet Begitu saja Tanpa Diparafrase Ya Nah kalau Plagiarismnya 80% Parafrase Seperti apa Susah sekali Maka mending Anda Nulis dari ide Anda Sendiri Ya Gitu Jadi Ada namanya Cek plagiarism Itu ada dalam Hitungan menit Itu akan ketahuan Ya Oleh zaman dulu 10 skripsi Dijejer-jejer Dicampur-campur Ambil sini Ambil sini Macem-macem Ini keahlian Bikin clipping Itu bisa lulus Kok Karena dosennya Mungkin Tidak tahu Ini kok Jatanya baru Padahal itu Campuran 10 skripsi Sekarang Tidak bisa Langsung Ada merah-merahnya Minggu depan Akan saya bahas Tentang Apa itu Tentang Plagiarism Oke lanjut Lanjut Tentang rumusan Masalah Jadi rumusan Masalah itu Menghubungkan Dua unsur Atau lebih Dua unsur Korelasi Antara A Dan B Misalnya Kemarin Ada hubungan Antara Teacher's humor And student Achievement Hubungan Antara Guru yang lucu Yang guru Yang penuh humor Dengan pencapaian Siswa Tapi itu juga Debatable Apa Kalau gurunya Lucu Terus pelajarannya Masuk Atau justru Kalau gurunya Galak Pelajarannya Masuk Student Perception Persepsi Penelitian terhadap Persepsi Itu mesti Ada teorinya Kemudian Dinyatakan Secara jelas Dan tidak Ambigu Jelas Misalnya Yang diteliti Guru Ya guru Diteliti Siswa Ya siswa Bukan Judulnya Penelitian terhadap Siswa Tapi Isinya Teacher Perception Ini Benar Ya Ekspresikan Dalam bentuk Kalimat Tanya Atau Kalimat Pernyataan Dan Memimpin Penelitian Peneliti Mengumumkan Data Dan Mengarahkan Menyusun Teori Ya Nah Ini Berat Ini Nomor Lima Ini Saya Perhatikan Belum Ada Mahasiswa Yang S1 Menyusun Teori Menyusun Teori Itu Biasanya Kalau sudah S3 Menyusun Teori Untuk Memahami Teori Yang Ada Kadang Salah Kok Salah Memahami Memahami Saya Baru Ajan Terima Artikel Itu Dari Lombok Timur Itu Ke Jurnal Register Itu Mengatakan Bahwa Sistem Sinkronis Seperti Kita Dertama Sekarang Janjian Jam 10.30 Antara Siswa Dan Guru Dengan Dosen Dengan Mahasiswa Itu Sinkronis Itu Sama Dengan Online Teaching Memang Sinkronis Online Teaching Tapi Bukan Berarti Sama Karena Online Itu Ada Yang Namanya Asinkronis Pengajarannya Lewat Ikhlas Lewat Youtube Lewat Aplikasi Nah Itu Yang Tidak Real Time Yang Tidak Ketemu Langsung Nah Itu Pemahaman Konsepnya Salah Kok Itu Report Ya Oke Jadi Mengarahkan Peneliti Menyusun Teori Itu Kalau Anak S1 Berat S1 Ada Persoalan Dilihat Dari Teori Sesuai Analis Sudah Lulus Nah Contoh Rumusan Masalah Ini Contoh Dari Strauss And Corbin Contoh Yang Legend What Happens When A Patient Complains Of Being In Pain But The Nurse Doesn't Believe Him Or Her Apa Yang Terjadi Kalau Pasien Mengeluh Sakit Tapi Perawatnya Tidak Percaya Pada Pasien Jadi Ini Pertanyaan Yang Mengarah Kepada Etika Etika Paramedis Etika Seorang Perawat Ini Juga Bicara Tentang Psikologi Pasien Ini Juga Bicara Tentang Manajemen Rumah Sakit Misalnya Jadi Ada Aspek Psikologi Ada Aspek Manajemen Rumah Sakit Ada Aspek Etika Hukum Jadi Ini Namanya Pertanyaan Yang Menimbulkan Apa Keingintauan Seperti Apa Hasil Penelitian Nanti Jadi Ini Contoh Rumusan Masalah Yang Baik Yang Tidak Mengulang What is The Problem Of Teaching And Learning During Pandemi Covid-19 Sudah Banyak Banget Itu Sudah Banyak Banget Kalau Hanya Mengumpulkan Keluhan Guru Itu Sudah Banyak Keluhan Guru-guru Yang Tidak Siap Dengan Adanya Pandemi Jadi Tidak Siap Ngajarnya Cuma Ngasih Tugas Tidak Perang Ajar Itu Pake Laptop Bingung Yang Guru-guru Yang Sudah Sepuh Jadi Ini Penting Bagaimana Menentukan Rumusan Masalah Itu Rumusan Yang Mengarah Pada Pencarian Data Dan Pembuatan Teori Nah Ini Kalau Bicara Publikasi Publikasi Tapi Ini Bisa Kita Pahami Bahwa Ada Proses-proses Ketika Orang Menulis Ada Proses Submit Ada Format Dan Kualitas Artikelnya Apakah Cukup Datanya Apakah Cocok Dan Punya Kedalaman Analisis Kalau Nis Bahasa Inggris Bahasa Inggris Bad Grammar Atau Good Grammar Apakah Punya Kesabaran Dalam Menulis Apakah Ketabahan Dalam Revisi Ini Kalau Kita Bicara Skripsi Itu Masuk Semua Skripsi Itu Saya Yakin 6 Bulan Itu Selesai Gak Sampai 6 Bulan Itu Banyak Yang Selesai Karena Memang Dari Awal Fokus Bahan Bacaannya Banyak Fokus Memilih Tema Tertentu Bimbingan Dilaksanakan Rutin Insya Allah Selesai Kalau Dikerjakan Terus Ditinggal Kerja Jadi Seles Misalnya 3 Bulan 6 Bulan Selesai Selesai Biasanya Karena Banyak Ditinggal Tinggal Oke Kembali Ke Ini Kembali Ke Yang Masalah Dalam Publikasi Ilmiah Ini Bicaranya Jurnal Ilmiah Tapi Bisa Mengarah Deskripsi Jadi Ada Proses Submit Proses Proses Penyerahan Naskah Format Kualitasnya Datanya Cukup Enggak Nah Satu Hal Yang Mahal Yang Saya Cerakan Itu Ada Namanya Novalty Atau Aspek Kebaruan What is Novalty It is Something New Or Modified From Previous Finding Jadi Yang Namanya Kebaruan Itu Sesuatu Yang Baru Dikembangkan Dari Yang Penelitian Sebelumnya It It May Create Develop Complete Or Give Alternatives Of Teori Method Formula Model Or Other Form In Scientific Method Yang Namanya Novalty Itu Mengembangkan Menciptakan Mengembangkan Melengkapi Atau Memberi Alternatif Teori Metode Rumus Dan Model Analisis Yang Sudah Ada Secara Ilmiah Dan Novalty Itu Harus Asli Nah Mahasiswa Ini Kadang Ya Kalau Ditanya Novalty Apa Itu Kadang Bingung Apa Bedanya Penelitian Anda Dengan Penelitian Sebelumnya Biasanya Cerita Tentang Beda Sekolah Ini Sekolahnya Beda Kok Beda SMP Beda SMA Beda MTS Itu Bukan Bukan Novalty Bukan Novalty Tapi Ya Bukan Novalty Tapi Hanya Mengulang Aja Apalagi Penelitian Error Analisis Itu Banyak Banget Error Analisis Itu Nah Jangan Sampai Terjadi Anda Bikin Skripsi Langsung Lima Bab Kemudian Kopas Kopas Dari Mana Mana Itu Karena Pernah Terjadi Datang Saya Mahasiswa Senior Lama Tidak Muncul Tau-tau Balimabab Ternyata Setelah Discan Plagiarism 80% Katanya Saya Cuman Menyesuaikan Kerangka-kerangkanya Isinya Dari Saya Menyesuaikan Kerangka Kopi Pasti Tidak Tidak Bisa Seperti Tidak Bisa Lanjut Tentang Novolty Kebaruan Disahkan Penitian Anda Itu Peneliti Yang Belum Pernah Diteriti Orang Lain Nah Ini Coba Mas Mohamad Riskon Yang Saya Formally There Have Been Several Studies Coba Di Baca Mas Formerly Kelihatan Enggak Kelihatan Pak Coba Formerly There Have Been Several Studies Formally There Have Been Several Studies Employing EA In Analysing Second Language Learners Error In Writing Carried Out Itu Dipaca Pak Ya Terus Mungungu Mungungu 2010 10 10 Herli Nawati 2011 Wahyu 2012 However None Of Those Studies Analys Error According To True Strategy Strategy Taxonomy And Investigate This Reason Beyond Those Refilled Errors Actually Herli Nawati 2000 Employed Surveys Strategy Taxonomy To Do Error Analysis But She Stopped At Refilling Their Types Of Error And The Most Common Errors Only Meanwhile Mungungu 2010 And Wahyu 2012 Use Linguistic Category To Class Defy The Errors Travers 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 Similar To Herli Nawati 2011 They Also Did Not Try To Explore What Lies Beyond Those Errors Okay Thank You Thank You Thank You Therefore 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 This Presence Study Is Conducted To Unlock The Area Errors That Learners Met In Their Writing It Involves Indonesian Junior Hacks School Studies English In Learning Course As The Participants Okay Thank You Nah Ini Contoh Menampilkan Novelty Jadi Sebelumnya Studi Tentang Error Analysis Itu Sudah Banyak Tapi Studi Studi Itu Misalnya Herli Nawati Tahun 2011 Dia Menetapkan Strategi Taksonomi Permukaan Untuk Menilai Analisis Kesalahan Tapi Berhenti Menjelaskan Jenis Tipe Kesalahan Dan Yang Paling Umum Hanya Berhenti Di Situ Kemudian Penelitian Mungungu Dan Wahyudi Menggunakan Kategori Linguistik Untuk Mengkelombokkan Kesalahan Sama Seperti Herli Nawati Maka Penelitian Ini Dikerjakan Untuk Membuka Wilayah Wilayah Yang Berada Jauh Dari Kesalahan Pembelajar Pada Diri Pembelajar Dalam Tulisannya Jadi Maksudnya Penulis itu Menawarkan Adanya Hal yang Baru Penulis Sebelumnya Sudah Ada Penulis Menulis Ini Ini Tapi Ada Hal-hal Yang Belum Di Elaborasi Dalam Penelitian Itu Dalam Menyiapkan Naskah Manuskrip Atau Naskah Yang Ditulis Di MS Word Maka Perlu Ada Signifikansi Kemajuan Dalam Bidang Ilmu Originality Ganggasan Data Dan Hasilnya Metodenya Tepat Pembahasannya Dan Kesimpulannya Tepat Kemudian Readability Of the Manuskrip Mudah Dibaca Dari Sisi Dan Presentasi Dan Tidak Melawan Standar Etik Yaitu Tidak Boleh Plagiarism Nah Namanya Penelitian Itu Ada Kuantitatif Ada Kualitatif Ada Mix Ada Yang Bilan PTK Kelas Exemplis Itu Campuran Kuantitatif Dan Kualitatif Tapi Kalau PTK Tidak Disa Disebut Ini Kualitatif Mixed Ya Karena Itu Sudah Satu Model Analisis Oke Jadi Ada Finding Ada Novotis Ada Hasil Temuan Setemuan Data 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 Yang Menarik Di Lapangan Itu Apa Data Yang Menarik Di Lapangan Jadi Misalnya Anda Meneliti Tentang Tentang Kebiasaan Kebiasaan Berbahasa Inggris Dan Sikap Orang Terhadap Bahasa Inggris Jadi Kan Di Sosial Linguistic Ada Pembahasan Bahwa Language Attitude Itu Ada Yang Namanya Experimental Ada Yang Namanya Integratif Orang Yang Bersifat Integratif Dalam Belajar Bahasa Inggris Dia Akan Berpikir Dalam Bahasa Inggris Berbicara Bahasa Inggris Menonton Website Berbahasa Inggris Ngobrol Sama Orang Bahasa Inggris Jadi Dia Memang Senang Mendengarkan Lagu Bahasa Inggris Nonton Film Yang Ada Subtitle Bahasa Inggris Di bawah Jadi Memang Integratif Bukan Instrumental Hanya Ketika Mau Ujian Saja Hanya Mau Test Tufel Kemudian Baru Belajar Itu Bukan Seperti Itu Nah Ini Kan Teorinya Nanti Bisa Dilihat Di Lapangan Sikap Orang Terhadap Bahasa Inggris Gimana Di Satu Tempat Misalnya Di Bondok Pesantren Cabang Yang Gontor Kira-kira Gimana Sikap Sikap Terhadap Bahasa Inggris Gimana Karena Kalau Kita Tinggal Di Indonesia English As Foreign Language Itu Beda Dengan English As Second Language Oke Jadi Hasil Temuan Temuan Ini Nanti Akan Berguna Temuan Itu Maksudnya Hal-hal Yang Menarik Di Lapangan Sesuai Dengan Fakta Nah Kemudian Baru Discussion Pembahasannya Nah Ini Nanti Kalau Bicara Jurnal Ilmiah Yang Sementara Ini Ngirim Ke Saya Mbak Nipro Shasani Dan Beberapa Alumni Mirim Ke Jurnal Ilmiah Itu Tulisannya Bagus Seperti Ini Polanya Jadi Ada Tujuan Penelitian Dan Simpulan Metode Hasil Pembahasan Abstrak Baru Judul Baru Pendahuluan Jadi Kadang-kadang Tujuan Penelitian Dulu Simpulan Metode Hasil Pembahasan Baru Abstrak Karena Abstrak Adalah Inti Sari Dari Keseluruhan Dan Judul Itu Sama Nah Baru Dibuat Pendahuluan Yang Ada State of The Art Dan Research Gap State of The Art Itu Bermakna Tidaknya Hasil Penelitian Kita Kalau Research Gap Celah Penelitian Yang Ada Kebaruan Ini Nanti Nanti Anda Sudah S2 S3 Itu Nanti Disuruh Membuat Artikel Jurnal Polanya Seperti Ini Judul Abstrak Kata Kunci Ada Main Text I Introduction M Method Result A N Discussion Result Discussion Nah Persentasenya Pendahuluan Itu 10% Metode 15% Hasil Itu 35% Pembahasan 35% Kesimpulan 5% Nah Banyak Yang Terjadi Di Indonesia Itu Misalnya PTK Itu Sampai Skripsi 200 Halaman Tapi Sebagian besar Adalah Lampiran Lampiran Yang Tebel Lampirani Analisis Sisi Siti Bangatan Ini Jadi Satu Masalah Buat Kita Jadi Proporsi Artikel Ilimat Seperti Itu Pendahuluan Cukup 10% Pendahuluan Itu Mengalahkan Discussion Pendahuluannya Panjang Sekali Sama Teritorinya Tapi Pembahasannya Hanya Satu Kalimat Atau Dua Kalimat Atau Satu Paragraf Itu Sering Terjadi Termasuk Pembahasannya Jadi Temuannya Apa Pembahasannya Gimana Ya Nah Mengenai Judul Maka Judul Itu Hendaknya Dipikirkan Misalnya Tentang Tentang Makalah Ini Your Opportunity To Attract The Reader's Attention Untuk Memenarik Minat Pembaca Jadi Kayak Clickbait Itu Di Youtube Itu Judulnya Menghibuhkan Tapi Isinya Biasa Reviewer Will Check Whether The Title Is Specific And Reflect Contain Of The Manuskrip Jadi Reviewer Akan Melihat Penilai Menilai Kalau Deskripsi Melihat Apakah Judul Itu Sesuai Dengan Isinya Tetap Informatif Sederhana Dan Padat Nah Ini Contoh Contoh Journal Of Economic Behavior And Organization How Islamic Is Islamic Banking Ini Judul Bagus Banget Seberapa Islamikah Perbangan Islam Itu Namanya Juga Islamic Bank Namanya Bank Islami Tapi Masih Dipertanyakan Seberapa Islami Karena Masih Mirip Dengan Bank Konvensional Kalau Tidak Bayar Nanti Disita Dilelang Itu Sama Saja Oke Nah Kemudian Abstrak Abstrak Itu Adalah Iklan Tulisan Anda Abstrak Harus Menarik Mudah Ya Dan Menceritakan Pembaca Yang Prospektif Yang Diharapkan Supaya Mendapatkan Temuan Dari Situ Ya Ini Pendahuluan Dan Gajian Pustaka Nah Dalam Menggunakan Referensi Kemarin Saya sudah Bilang Perumpaman Mitologi Bangsa Yunani Yang Menggambarkan Lemah Dan Kecilnya Posisi Penulis Secara Unividu Dan Kuat Dan Besarnya Kekayaan Depresi Yang Telah Ditulis Sebelumnya Ini Dari Profesor Al-Makin Rektor Win Jogja Jadi Ada Cerita Orion Dan Sedalion Orion adalah Raksasa Yang Puta Dan Ada Makhluk Kecil Yang Lemah Namanya Sedalion Orion Sangat Besar Dan Sedalion Sang Kecil Sehingga Sedalion Berada Di Bawah Jika Dia Menginjak Oleh Orion Dia Bisa Pingsan Atau Mati Dihinjak Oleh Sang Raksasa Satu Waktu Sedalion Dipanggul Oleh Orion Yang Puta Dan Posisi Dipanggul Itu Membuat Posisi Sedalion Menjadi Tinggi Sedalion Juga Menjadi Mata Bagi Orion Sehingga Meski Sedalion Badan Kecil Tapi Dia Punya Wawasan Yang Luas Berkat Berada Di Bunda Seorang Raksasa Itu Dari Kisah Ini Jadi Referensi Di Google Yang Jutaan Rupa Jutaan Data Itu Berarti Mirip Dengan Google Itu Sendiri Maksudnya Mirip Raksasa Ini Mirip Raksasa Ini Raksasa Tapi Kok Kita Maka Ada Nasihat Dari Prof. Al-Makit Jadi Kita Daya Gunakan Kekuatan Yang Besar Dan Raksasa Kita Ini Penulis Lemah Tapi Kita Bisa Mengarahkan Data Prof. Al-Makit Jika Yang Mendapatkan Baju Gak Usah Bikin Baju Jika Mendapatkan Sepatu Gak Usah Bikin Sepatu Jika In Menjelaskan Tentang Pemikiran Hamka Gak Perlu Dibikin Teori Sendiri Sudah Ada Pakar Ata Al-Linya Setiap Bidang Sudah Ada Al-Linya Misalnya Hamka Goresh Sihab Moti Ali Habermas Dan Sebagainya Oke Sampai Sekarang Jelas Ya Jelas Oke Saya Lanjut Jadi Seperti Duduk Di Bahu Raksasa Kemudian Dari Teori-teori Ini Bisa Kita Kembangkan Kualitas Orang Menulis Sangat Ditentukan Oleh Banyak Sedikitnya Bacaan Bacalah Artikel Yang Bagus Dan Berkualitas Artikel Yang Bagus Dari Website Moraref Moraref Ministry Of Religious Affair Kemenang Punya Kemenang Moraref Or It Google Scholars Kopus Di Wajit Dot Org Directory Open Access Jurnal Itu Gratis Portal Garuda Akademia Dan Sebagi Nah Jadi Ini Bedanya Bedanya Antara Dokumen Laporan Penelitian Dengan Menulis Artikel Ilmiah Kalau Laporan Penelitian Untuk Ibah Satu Tahun Maka Judul Pendahuan Landasan Teori Metode Hasil Pembahasan Kesimpulan Tapi Kalau Di S2 S3 Menulis Itu Metode Dulu Hasil Diskusi Hasil Pembahasan Apa Kemudian Dibahas Disimpulkan Baru Pilih Introduction Referent Abstract Title Jadi Judul Itu Adalah Terakhir Sekali Introduction Clearlisted The Reason For Conducting The Research Jadi Ini Nanti Ini Nanti Saya Minta Nanti Kalau Pas Sudah 7 Pertemuan Anda Saya Minta Membuat Karangan Jadi Dipersiapkan Dari Sekarang Mau Nulis Tentang Apa Tentang Metode Mengajar Apa Apalagi Di Tengah Pandemi Ini Metode Apa Yang Terbaik Untuk Memahamkan Siswa Metodenya Bagus Gurunya Pinter Muridnya Tidak Semangat Itu Gimana Cara How to Encourage That Atau Kadang Yang Mau Jadi Anaknya Pinter Itu Ternyata Mbok D-nya Mbok Jai Dewi Yara Pengen Pinter Itu Gimana Caranya Orang Belajar Tidak Mau Maunya Sendiri Tapi Karena Budenya Oke Lanjut Ini Slide Banyak Banyak Saya Skip Skip Jadi Summarize Relevant Primer And Update Literature To Provide State Of The Topic Jadi Betul-betul Tulisan Itu Asli Bagus Bukan Hanya Mengulang Dari Orang Lain Nah Kesalahan Umum Dalam Penulisan Ilmiah Itu Kurang Menulis Kalimah Secara Menarik Ringkas Dan Jelas Dan Kalimah Laras Ilmiah Kurang Memakarkan Masalah Penelitian Research Secara Jelas Kurang Memanfaatkan Rujukan Primer Dan Terkini Untuk Menggambarkan Posisi Ilmiah Terkini Setelah Dalam Kajian Pistaka Nah Ini Contoh Tulisan Yang Tidak Baik Ini Bidangnya Ekonomi Yang Membuat Bapak Jaka Sriana Aksesor Nasional Ini Kan Ada The Panel Method Can Control Heterocuinity While Modules Of Pure Cross Section Time Serious Cannot So It Has A Furnability Produce Bias Estimator Dan Ada Angka Satu Dua Tiga Itu Tidak Cepak Student verleng From the Formal Time Up To Today Tidak 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 Writing is only able to help students Enjoying all the knowledge And language that they have been acquiring It becomes the result Showing ones of raw skill Of English Jadi Seperti itu Cara mengutip dan parafrasi Ya Si Ada yang mau tanya Si Tamuin silahkan Bisa di unmute Ada Ini si Tamuin ini Cewek apa cewek Cewek ya Cewek pak Oh cewek Silahkan Yang mau tanya Mana orangnya Mana orangnya Si Tamuin Orang tanya Terus menghilangin Ya Ya pak Saya pak Ya Mas Sita Mas Sita ya Misal pak Itu salah nama Salah nama Nama tengah pak itu pak Oh iya Silahkan Mau tanya apa mas Nanti pak Kalau di TBI Ya yang salah tiga itu Skripnya Tentang pendidikan saja Atau boleh Lebih jauh pak Untuk temanya Ya 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 Kalau di Yang salah tiga itu Penelitiannya ya Namanya TBI ya English Education English Education Department ya Ya banyaknya ya tentang pendidikan Ya pendidikan Nah Tapi boleh bidang translation Bidang linguistik itu juga boleh Ya Asalkan itu masih Ada korelasinya dengan pendidikan Ya Misalnya Anda meneliti tentang movie Ya Analisa speech act Tindak tutur pada movie Itu Mesti ditolak Anda itu nanti Ya Ditolak Ya Karena Asumsinya bahwa Percakapan di film itu Bukan percakapan yang Real Ya Itu orang Main drama Itu kan skripnya dibuat dulu Ya Dan gak boleh melanggar skrip itu Kalau skripnya A ya A gitu Ya Kecuali Misalnya Prophet R. Donnie Siapa itu yang Siapa itu Iron Man Ya Iron Man Tony Stark Itu dia sering Mengganti sendiri Itu skripnya itu Karena dia orang terkenal Tapi sebetulnya Aslinya Dari awal itu Ya tetap gak boleh Gak boleh Ini saya coba Browsing ke Perpus IIN Skripsi TBI Sudah Lihat-lihat skripsi belum Semester 5 itu sudah Waktunya ya Namanya lemari 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 Ya Coba saya tunjukkan ya Yang punya salah tiga itu Ya Namanya lemari Lemari Silahkan masuk di E repository Terima kasih Sinyal saya ya Kok malah Selek Ya Itu Jadi Linguistic Boleh Translation Boleh Bukan hanya English teaching Aja Ya Kalau sastra itu Sastra dipandang Dari linguistik Itu boleh Tapi kalau Moral value Pada sastra itu Enggak Karena nanti Seperti di sastra Inggris nanti Ya Jadi dibedakan English education Dengan sastra Inggris Itu Mas Ya Bisa dipahami ya Itu Jadi Jadi tidak harus Pendidikan Boleh linguistik Tapi Kajiannya lapangan Misalnya Merekam orang Bicara di pasar Orang tawar-menawar Ya Seni Tawar-menawar Pakai direct Indirect Perkataan yang langsung Tidak langsung Misalnya Ya Atau bahasa Di pasar Kliwon Solo Itu banyak orang Arab Orang Arab Tapi katanya Seperti ontak Tidak bisa Bahasa Arab Ya Jadi Taunya Inde Ane Inde Lu Ane Inde Bahlul Ngerti ini Ngorui Inde Bahlul Ngorui Ya Jadi taunya Bahasa Bahasa yang Oke Ini contoh Cara mengutip Ya Jadi kalau Nama Ada nama Dikasih tahun Dan states That writing Surely Able to help Student In joining All the knowledge Of language That they have been acquired In other words It become the result Showing ones Of low skill Ya Nah Jadi cara mengutip Ada nama Ada tahunnya Ya Siapa Mahasiswa Yang kalau Bikin makalah Tidak ada referensinya Nah itu Ngaku Ya Nah itu Perlu ketelitian Sendiri Ya Menggunakan Mainlili.com Zotero.com Kalau tidak Dibuat manual Seperti ini Ya Ini juga Menarik Apa itu Bagaimana 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 juga Learners Often Find it Difficult To write A certain Composition Pembelajar itu Sulit Menulis Kompositor Sesu Tertentu Yang Which is not Their first language Yang bukan Bahasa Pertamanya Jadi Jadi yang namanya Writing itu Adalah Paling Sulit Maka dari itu Siswa Sering Membuat Kesalahan Karena hal itu Nah ini Contoh bahwa Persoalan Real Ditambilkan Oke Jadi Dan kita Juga bisa Mengutip Krasen Misalnya Krasen Krasen 1997 Sited in Light Brown And Sepada Jadi Kalau tulisan Aslinya Krasen Tidak bisa Ditemukan Tapi Ditemukan Ditulisan Orang Lain Maka Krasen 1997 In Light Brown And Sepada 2006 Nah yang Dikutip itu Mestinya Lebih tua Umurnya Lebih tua Penelitianya Ini Ngutipnya 2006 Tapi Penelitianya 97 Nah ini Contoh Abstrak Ini Tulisan saya Tentang The use of Conceptual Metaphor In Golagong's Novel Bila Bila Waktu Bicara Nah ini Boleh Untuk Skripsi Novel Tapi Analisisnya Metafora Konseptual Itu Istilah Semantik Semantik Linguistik Itu Boleh Tapi Kalau Sastra Nilai-nilai Moral Dalam 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 Laskar Pelangi Nggak Boleh Kemudian Filsafat Pendidikan Islam Pada Novel Ayat-Ayat Cinta Itu Nggak Boleh Jadi Harus Yang Pendidikan Bahasa Linguistic Translation Penerjemahan Oke Ini Juga Termasuk Masuk ELT English Language Teaching Model Pembelajaran Bahasa Inggris Di Pond Pes Takmirul Islam Surakarta Ini Pakai Bahasa Indonesia Zaman Dulu Oke Di Takmirul Nah Seperti Ini Introduction Tidak Usah Panjang-panjang Tapi Mengenang Dan Metode Itu Juga Dijelaskan Kutipannya Cresswell Bukan Ari Kunto Bukan Sugiyono Bukan Siapa lagi Moe Loeng Itu Bukan Tapi Kutipannya Cresswell Miles Superman Bilken Bogdan Ini Ada Warning Dari Pak Hanung Itu Kalau Buat Skripsi Itu Metode Cari Buku-buku Yang Berbahasa Inggris Jangan Bahasa Indonesia Karena Kalau Yang Dikutip Sugiyono Ari Kunto Disuruh Kutipannya Mana Biasanya Enggak Langsung Diterjemah Bahasa Inggris Oke Jadi Method Metode Itu Disebutkan Kuantitatif Kualitatif Kemudian Contoh Diskusi Pembahasan Jadi Finding And Discussion Dan Conclusion Kesimpulan Kesimpulan Bukan Hanya Mengulang Pembatasan Masalah Tapi Memberikan Insight Atau Memberikan Masukan Ini Ada Cara Menata Jadi Kalau Tahun Di APA Itu Di Kurung APA American Psychology Association APA Nah Ini Yang Bisa Anda Ambil Kalau Sederet Dotcom Itu Kayak Google Translate Grammarly Itu Tempat Sitasi Referensi Kamus Sinonim Akademian Tempat Download PDF Gratis Skripsi Penelitian Basic Itu Juga Download Hasil Penelitian Sain Direct Itu Ada Yang Berbayar Ada Yang Enggak Ini Internasional Semua Diwajib Resistur Jurnal Internasional Oke Begitu Pemamparan Saya Sudah 41 Menit Saya Bicara Saya Berharap Anda Bisa Siap 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 Untuk Presentasi Minggu Depan Itu Saya Masih Menyampaikan Satu Materi Tentang Tentang Plagiarism Jadi Yang Presentasi Tanggal Berapa Itu Tanggal Empat Tanggal Empat Nanti Silahkan Dibuat Powerpoint Apalagi Ini Kan Berapa Orang Rata-rata Empat Orang Lima Orang Silahkan Nanti Mau pakai Google Meet Atau pakai WA Group Silahkan Nanti Nanti Kalau Sudah Menjelang Pertemuan Ketujuh Nanti Saya Akan Kasih Tugas Mengarang Pada Anda Jadi Nanti Akan Saya Cek Dengan Turnitin Transi Similarity Index Itu 30% Kalau di Jurnal Ilmiah Itu Malah 20% Tapi Kalau Skripsi Karena Kadang Covernya Discan Namanya Cover Mesti Sama Cover Skripsi Kemudian Referensi Itu Sering Sama Itu Kadang Kita Discan Makanya Toleransi Jadi 30% Oke Cukup Hari ini Terima kasih Atas Perhatian Anda Let's We Close By Saying Hamdallah Together Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Bapak Wabarakatuh Assalamualaikum 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 Thank you Thank you Sir